Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari film sebelumnya yaitu Alice in Borderland Part 3 Dalam film ini, Cisya kembali mengikuti sebuah permainan di mana di sana ia bertemu dengan mantan petinggi organisasi beach sementara para pemain yang masih hidup juga mencoba menyelesaikan seluruh permainan yang tersisa bahkan Arisu dan kawan-kawan berusaha mengalahkan Raja Sekop dan juga Ratu Hati agar mereka bisa menyelesaikan permainan ini Lalu apakah mereka semua bisa kembali ke dunia asal mereka? Wisrosa Kesuen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Setelah berhasil memenangkan permainan melawan Ratu Sekop Arisu dan Usagi tak sengaja menemukan sebuah pemandian air panas yang terkubur di antara puing-puing bangunan sehingga mereka pun segera mandi di sana untuk membersihkan diri serta menghilangkan rasa lelah mereka tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran sepasang gajah yang juga ikut mandi di sana yang mana hal itu membuat mereka berdua akhirnya menyadari bahwa selama berada di dunia ini mereka telah membangun sebuah perasaan yang sangat kuat yaitu perasaan cinta Di sisi lain, saat Anne melihat seekor rusa yang mati ia pun kembali teringat dengan masa lalu ketika ia masih bekerja sebagai seorang ahli forensik di kepolisian yang sering menangani kasus-kasus kematian secara misterius Selain Anne, Queen Anne juga sempat teringat dengan masa lalu saat ia mendatangi salah satu rumah sakit di mana ibunya dirawat dan menemukan sebuah foto tentang dirinya bersama ibunya yang mana hal itu membuat mereka berdua memiliki harapan agar mereka bisa kembali lagi ke dunia asal mereka Sementara itu, di sebuah gedung pengadilan terlihat bahwa Cisya bersama empat orang lainnya saat ini sedang memainkan permainan milik Raja Wajik yaitu permainan neraca yang dipimpin oleh mantan petinggi organisasi beach bernama Guzuryu Dalam permainan yang mengandalkan kecerdasan ini kelima pemain disuruh untuk memilih salah satu angka dari angka 0 hingga angka 100 kemudian rata-rata dari 5 angka yang telah dipilih akan dikalikan 0,8 dan bagi siapapun yang memilih angka paling dekat dengan hasil rata-rata maka dialah pemenangnya kemudian semua pemain yang kalah akan mendapatkan poin minus 1 dan saat salah satu pemain mencapai poin minus 10 maka neraca berisi zat asam yang mampu melelehkan besi itu akan tumpah dengan sendirinya ke arah pemain yang kalah selain itu setiap ada pemain yang kalah maka sebuah peraturan baru akan ditambahkan agar permainan bisa tetap berjalan dengan adil sesuai jumlah pemain yang tersisa singkat cerita ketika ronde pertama dimulai para pemain tanpa ragu-ragu langsung memilih beberapa angka namun setelah semua angka itu dirata-rata Kuzuryu justru berhasil memenangkan ronde pertama dan membuat para pemain lain mendapatkan minus 1 termasuk Jisya kemudian di ronde kedua para pemain yang terdiri dari ibu-ibu pebisnis mas-mas ahli saham serta om-om profesor ini pun berusaha mengerahkan seluruh pengetahuannya untuk memenangkan permainan tersebut tetapi pada akhirnya Kuzuryu tetap berhasil memenangkan permainan di ronde itu tampaknya jika semua pemain memilih angka yang kecil maka seseorang yang memilih angka 0 sudah pasti akan memenangkan permainannya tetapi ketika ronde ketiga dimulai tanpa disadari Jisya justru memilih angka 100 yang mana hal itu membuat si ibu-ibu pebisnis ini berhasil memenangkan permainan karena ia memilih angka 1 para pemain yang kebingungan pun mulai bertanya apakah Jisya sudah gila sehingga Jisya pun hanya menjawab bahwa ia sengaja mengacaukan permainannya karena memikirkan hal yang terlalu berat membuat dirinya merasa pusing singkat cerita setelah permainan berjalan selama beberapa ronde terlihat bahwa si mas-mas ahli saham dan om-om profesor hanya memiliki satu kesempatan lagi namun sayangnya di ronde itu Kuzuryu justru berhasil memenangkan permainan hingga akhirnya kedua pemain itu kalah dan dikuyur oleh zat asam yang langsung melelehkan tubuh mereka karena ada dua orang yang kalah maka sistem pun memberikan dua peraturan baru yaitu pertama jika dua atau lebih orang memilih angka yang sama maka ronde itu akan langsung dibatalkan dan pemain yang memilih angka sama akan dikurangi 1 poin peraturan kedua jika ada seseorang yang mampu memilih angka dengan tepat maka pemain yang kalah akan langsung dikurangi 2 poin kemudian di ronde berikutnya entah mengapa mereka bertiga ternyata memilih angka yang sama yaitu angka 0 sehingga poin mereka pun dikurangi 1 yang mana hal itu membuat Cisya hanya memiliki sisa satu kesempatan lagi sebelum ia kalah dan mati di sana meski Cisya sedang berada di ujung tanduk tanpa disadari ternyata Cisya justru berhasil memilih angka yang tepat yang mana hal itu membuat si ibu-ibu pebisnis merasa kesal dan menuduh bahwa Cisya melakukan kecurangan mendengar perkataan si ibu-ibu pebisnis Cisya pun mencoba menjelaskan bagaimana ia bisa memprediksikan jawaban dari Kuzuryu dan si ibu tersebut yaitu dengan menggunakan rumus probabilitas serta memperhatikan angka-angka yang mudah diingat oleh manusia si ibu-ibu pebisnis yang kini memiliki poin minus 10 pun akhirnya diguyur oleh zat asam yang langsung melelehkan tubuhnya sehingga kini hanya tersisa Cisya dan Kuzuryu yang akan bertarung untuk memenangkan permainan ini sebelum ronde selanjutnya dimulai sistem menambahkan sebuah peraturan baru yaitu jika ada pemain yang memilih angka 0 maka pemain lain yang memilih angka 100 akan menjadi pemenang di ronde itu peraturan baru itu membuat Cisya dan Kuzuryu hanya memiliki tiga pilihan untuk memenangkan permainan di ronde berikutnya yaitu antara angka 0, 1 dan juga angka 100 disana Kuzuryu sempat menceritakan alasan mengapa ia memilih untuk tetap tinggal di dunia permainan ini karena di masa lalu ia pernah menjadi seorang pengacara hukum namun ia tak pernah bisa menegakkan keadilan akibat perusahaannya yang selalu memihak orang-orang kaya ia merasa bahwa orang-orang kaya yang memiliki banyak uang selalu bisa membeli apapun bahkan mereka juga bisa membeli keadilan tetapi di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membeli keadilan karena semua orang disini memiliki kesetaraan yang sama tak hanya Kuzuryu, ternyata Cisya dulu juga mengalami kejadian yang sama ketika ia masih menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit ternama saat Cisya hendak melakukan operasi transplantasi pada seorang anak bernama Hayato yang menderita suatu penyakit tanpa disadari tiba-tiba ia disuruh oleh atasannya untuk memberikan transplantasi itu pada pasien lain terlebih dahulu karena pasien baru itu merupakan kerabat dari seseorang yang telah menginvestasikan banyak uang di rumah sakit tersebut hal itu membuat si anak bernama Hayato tak bisa bertahan lebih lama lagi hingga akhirnya ia pun meninggal dunia lalu saat permainan dimulai Cisya mengatakan bahwa ia akan memilih angka 100 karena ia merasa bahwa dirinya sudah berada di ambang kematian sehingga ia menyerahkan seluruh nyawanya pada Kuzuryu yang akan memilih apakah Kuzuryu mau memenangkan permainan ini atau tidak awalnya Kuzuryu sempat kebingungan dengan tindakan bodoh yang dilakukan oleh Cisya tetapi setelah Kuzuryu sadar bahwa ia dan Cisya pernah merasakan ketidakadilan yang sama di masa lalu mereka Kuzuryu pun akhirnya memutuskan untuk memilih angka 0 karena ia ingin memberikan kesempatan pada Cisya yang merupakan seorang pemain baru agar ia bisa menebus kesalahan di masa lalunya Kuzuryu lalu berterima kasih pada Cisya karena Cisya telah memberikan sebuah kesempatan pada dirinya untuk bisa memilih sebuah keadilan dan pada akhirnya Kuzuryu meninggal dengan senyuman puas di wajahnya di sisi lain saat sedang memainkan kartu ratu keriting Kuina tak sengaja bertemu dengan An yang ternyata juga sedang memainkan permainan tersebut sehingga mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permainan dodgeball itu selain mereka berdua para pemain lain yang masih bertahan hidup juga berusaha menyelesaikan sisa kartu yang lain hingga akhirnya hanya tersisa dua kartu lagi yaitu kartu Raja Sekop dan juga kartu Ratu Hati kemudian ketika Arisu pergi ke tengah kota untuk melawan Raja Sekop ia sempat bertemu dengan Cisya tetapi tanpa disadari tiba-tiba Cisya ditembak oleh Niragi yang datang sambil mengatakan bahwa ia ingin segera mengakhiri permainan ini dengan cara menantang Arisu dan Cisya untuk beradu tembak meski Niragi berusaha membunuh mereka berdua Arisu tampaknya tak ingin memperpanjang permasalahan di antara mereka bertiga yang menal itu membuat Niragi mau menurunkan senjatanya karena ia menganggap bahwa Arisu dan Cisya sama seperti dirinya namun saat Usagi datang Niragi tiba-tiba mulai menggila lagi dan langsung menembak Usagi yang menal itu membuat Cisya terpaksa melindungi Usagi dengan tubuhnya agar ia bisa membalaskan kebaikan yang sebelumnya diberikan oleh Kuzuryu padanya Cisya lalu menyuruh Arisu dan Usagi untuk memenangkan permainan ini demi orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka sehingga ketika kartu Raja Sekop datang Arisu dan Usagi pun segera bersiap-siap untuk melawan Raja Sekop di sana tak hanya itu mereka akhirnya bertemu lagi dengan Andan Kuina tetapi ketika mereka mencoba melawan Raja Sekop tiba-tiba sebuah mobil datang dan menabrak Raja Sekop hingga mobil itu meledak awalnya para pemain lain mengira bahwa mereka berhasil mengalahkan Raja Sekop namun tanpa disadari ternyata Raja Sekop berhasil selamat dari kejadian tersebut dan ia pun langsung memburu seluruh pemain yang ada di sana lalu ketika Arisu dan yang lain sedang bersembunyi di salah satu gedung tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Heia dan Aguni yang mengatakan bahwa mereka akan membantu Arisu untuk mengalahkan si Raja Sekop tersebut di sana Kuina mengatakan bahwa ia menyimpan sebuah bom rakitan yang dulu pernah diberikan oleh Cisya tetapi karena daya ledak bom rakitan itu sangatlah lemah Arisu pun akhirnya menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang agar mereka bisa mengalahkan si Raja Sekop yang sangat kuat itu ia mengatakan bahwa di dekat sana terdapat sebuah toko yang menjual beberapa peralatan termasuk gas aerosol dan jika ia bisa membawa si Raja Sekop masuk ke dalam sebuah ruangan yang telah dipenuhi oleh gas aerosol maka ledakan yang dihasilkan pasti bisa membunuh si Raja Sekop itu mendengar perkataan Arisu Aguni dan para wanita pun berencana menjadi umpan untuk memancing si Raja Sekop sementara Arisu pergi menuju ke toko tersebut untuk menyemprotkan seluruh gas aerosol yang ada di sana dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki Aguni, Usagi, Anne, Heia, dan Kuina berusaha melawan si Raja Sekop di sebuah gang yang sempit hingga terjadi pertarungan yang cukup epic di antara mereka semua sayangnya meski Usagi dan yang lain sempat memojokkan si Raja Sekop tanpa disadari si Raja Sekop justru berhasil menembak Heia bahkan ia juga berhasil mengalahkan Anne yang menal itu membuat Aguni sangat marah hingga ia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan si Raja Sekop tak hanya itu, Kuina dan Usagi juga mencoba membantu Aguni tetapi sayangnya si Raja Sekop itu ternyata terlalu kuat dan pada akhirnya si Raja Sekop pun berhasil mengalahkan mereka semua beberapa saat kemudian ketika Arisu datang betapa terkejut dirinya saat ia tahu bahwa seluruh rekan-rekannya sedang sekarat sehingga ia pun menyuruh si Raja Sekop untuk mengikuti dirinya agar ia bisa segera menyelesaikan permainan ini awalnya si Raja Sekop tahu bahwa ia sedang dijebak oleh Arisu namun tanpa disadari, tiba-tiba Aguni datang dan langsung mendorong si Raja Sekop masuk ke dalam ruangan tersebut dan pada akhirnya mereka berdua berhasil meledakan ruangan itu meski ledakan itu mampu menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sekitar sana ternyata si Raja Sekop masih bisa bertahan hidup sehingga Aguni menyuruh Arisu dan Usagi untuk segera pergi menuju permainan Ratu Hati sementara ia sendiri yang akan membalaskan dendam pada si Raja Sekop singkat cerita setelah Arisu dan Usagi tiba di wilayah permainan Ratu Hati mereka berdua pun langsung disambut oleh si Mira yang akan melawan mereka di permainan kartu Ratu Hati ini disana, Mira mengatakan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan bernama croquette yaitu permainan bola biliar rumput yang sangat populer di Inggris pada abad ke-19 dalam permainan ini, Arisu dan Usagi tak perlu khawatir meski mereka tak tahu bagaimana caranya bermain croquette karena tak peduli menang atau kalah hanya ada satu cara agar mereka bisa menang di permainan Ratu Hati yaitu mereka harus bermain selama 3 ronde tanpa menyerah meski awalnya Arisu sempat kebingungan ia akhirnya mau menuruti perkataan Mira hingga ia berhasil menyelesaikan 2 ronde tanpa kesulitan sama sekali dimana pada ronde pertama Mira lah yang memenangkan pertandingannya sementara Arisu memenangkan ronde kedua namun sebelum mereka memasuki ronde ketiga entah mengapa Mira tiba-tiba mengajak mereka berdua untuk minum teh terlebih dahulu sehingga mau tak mau Arisu dan Usagi pun terpaksa harus menuruti perkataan Mira disana Arisu sempat bertanya pada Mira jika ia berhasil menyelesaikan permainannya apakah mereka bisa kembali ke dunia asal dan karena Arisu sangat penasaran Mira akhirnya menceritakan tentang kebenaran di balik permainan kematian ini Mira mengatakan bahwa sebenarnya mereka semua berasal dari seribu tahun di masa depan dimana umat manusia telah mencapai evolusi tertinggi hingga mereka berubah menjadi manusia yang abadi namun setelah hidup cukup lama manusia akhirnya mulai merasa bosan dan mereka pun mencoba menciptakan teknologi virtual realitas tentang sebuah permainan kematian agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya berada di ambang kematian Mira lalu mengatakan bahwa dirinya adalah sistem yang mengurus seluruh permainan ini tetapi ternyata Mira hanya ngeprank saja karena ia ingin melihat bagaimana reaksi Arisu dan Usagi setelah mendengar cerita tentang masa depan itu Arisu yang marah kemudian menyuruh Mira untuk segera menjawab pertanyaannya sehingga Mira akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya mereka semua hanyalah sebuah android yang ditanamkan ingatan palsu dan dikendalikan oleh para elite global awalnya Arisu dan Usagi sempat mempercayai perkataan Mira tetapi sayangnya semua itu hanyalah cerita palsu karena Mira mencoba mengeprank mereka untuk yang kedua kalinya melihat reaksi Arisu yang mulai kehilangan kesabaran Mira pun mencoba memancing emosi Arisu dengan cara mengatakan bahwa ialah yang telah menciptakan permainan tujuh hati yaitu permainan yang membuat Arisu kehilangan kedua sahabatnya Shikarube dan Chota mendengar perkataan Mira Arisu langsung menodongkan senjata miliknya ke arah Mira tetapi pada akhirnya ia bisa mengendalikan emosinya lagi karena ia tahu bahwa Mira sengaja membuat dirinya marah agar ia menembak Mira di sana sehingga ia tak bisa menyelesaikan permainannya kemudian saat Mira menyadari bahwa Arisu sudah tidak bisa dibohongi lagi Mira akhirnya menceritakan kenyataan yang cukup mengejutkan bagi mereka berdua yaitu tentang dunia permainan ini yang ternyata hanyalah ilusi saja dan Mira ternyata hanya seorang ahli beskiater alasan mengapa sebagian besar permainan yang ada di dunia ini berisi permainan anak-anak karena sebenarnya semua ilusi ini diciptakan oleh alam bawah sadar Arisu yang telah kehilangan ingatannya akibat shock setelah kedua sahabatnya meninggal dunia hari itu ketika Arisu, Kurabe, dan Chota sedang asik bermain di persimpangan Shibuya tanpa disadari tiba-tiba Kurabe dan Chota mengalami kecelakaan dan mereka berdua pun meninggal dunia sehingga Arisu harus dibawa ke peskiater akibat trauma yang diderita oleh dirinya selama berada di rumah sakit Arisu berteman baik dengan Usagi yang ternyata juga mengalami hal yang sama seperti Arisu setelah Usagi kehilangan ayahnya saat Usagi melihat Arisu yang sedang bersedih entah mengapa tiba-tiba Usagi menyuruh Arisu untuk sadar karena semua ini hanyalah tipu daya yang sengaja dibuat oleh Mira agar Arisu tak melanjutkan permainannya awalnya Arisu berencana untuk menyerah dengan menuruti apa yang dikatakan oleh Mira tetapi saat ia melihat Usagi yang mencoba mengorbankan dirinya Arisu pun akhirnya mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang ia rasakan selama ini adalah kenyataan ia lalu mengatakan pada Mira bahwa ia akan melanjutkan permainannya yang mana hal itu membuat Mira sempat meneteskan air mata karena ia terharu dengan perjuangan cinta yang dimiliki oleh Arisu dan Usagi singkat cerita setelah Arisu dan Mira berhasil menyelesaikan permainan krokwe tersebut Mira sempat mengatakan bahwa Arisu dan Usagi harus bisa menjalani kehidupan mereka dengan bahagia dan tak lama kemudian Mira akhirnya tertembak oleh laser setelah berhasil memenangkan seluruh permainan tiba-tiba muncul banyak sekali kembang api yang terjadi di seluruh kota tersebut lalu terdengar sebuah suara yang menanyakan pada seluruh pemain apakah mereka mau tinggal di dalam dunia ini sebagai warga yang baru mendengar hal itu Arisu, Usagi, Kuina, Heia, Aguni, Chisya, dan Niragi mengatakan bahwa mereka menolak untuk tinggal di dunia ini sementara Yaba dan Banda justru mengatakan bahwa mereka dengan senang hati ingin tetap berada di dunia permainan kematian ini scene kemudian kembali ke masa lalu saat mereka semua sedang berada di persimpangan Shibuya tanpa disadari tiba-tiba terlihat ada beberapa meteor yang jatuh dan langsung meledakan seluruh area yang ada di sekitar listrik Shibuya kejadian mengerikan itu menimbulkan banyak sekali korban jiwa tetapi tampaknya Arisu berhasil selamat dan tak hanya itu ternyata Chisya, Niragi, Kuina, Heia, Aguni, dan An bahkan si Johnny juga berhasil selamat dari ledakan meteor tersebut meski mereka semua telah kehilangan ingatan selama berada di dunia permainan singkat cerita saat Arisu sedang membeli minuman tanpa disadari tiba-tiba ia bertemu dengan Usagi yang juga hendak membeli minuman di sana dan ketika Arisu menyentuh tangan Usagi entah mengapa mereka berdua merasa bahwa mereka pernah bertemu di suatu tempat sehingga Arisu mencoba mengajak Usagi untuk pergi berkeliling bersama-sama lalu film pun tamat okelah sekian dulu untuk video kali ini semoga kalian semua terhibur jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini see you on the next video dan sampai jumpa